Intro Masih bersama saya Budi Manta Nurjo di satu meja The Forum saya kembali ke Mbak Wiwi Profesor Siti Suhro Mbak Wiwi pemerintah memang terkesan sangat ambisius ya untuk menggolkan Undang-Undang IKN dalam waktu cepat Apa yang Mbak Wiwi lihat? Ya kalau melihat prosesnya ya sangat top down seperti itu ya kurang bottom up sehingga tidak terjadi ekilibrium dan pola relasinya itu lebih ke tentu ya tidak setara antara penguasa pengembang gitu ya dan civil society ya menurut saya ya yang diuntungkan bisa jadi bukan masyarakat bukan warga negara nantinya tapi ya untuk elit kan gitu Elit? Elit itu siapa yang mendapat keuntungan? Tadi itu kan sasarannya adalah untuk investasi Siapa yang melakukan investasi? Ya investor, pengembang kan gitu Ya yang sangat tentu berperan penting dalam hal ini ya pengembang kan itu Nah oleh karena itu siapa yang diuntungkan gitu Ya dalam hal ini ya tentu pola relasi yang tidak setara tadi itu yang tidak seimbang, yang tidak balance Antara tentunya gitu ya pemerintah, pengembang, dan civil society atau masyarakat Lebih hand in hand antara penguasa dan pengembang Masyarakat ditinggalkan Ini terbukti ya, terrefleksikan ketika fungsi representasi dari DBR kurang efektif Dalam katakan gitu ya, mengakubudasi apa yang digendaki Jangan lupa, pemilu kita itu pemilu yang sangat partisipatoris Yang konsepnya itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Mbak Wili, ini kan apa, proyek ini kan baru akan dimulai, undangnya baru disahkan Tapi kemudian masih ada nanti masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi gitu kan Dan masuk tahun politik, ini Ibu Kota baru ini akan jadi seperti apa ya? Ya ini yang menimbulkan curiosity ya, menimbulkan kewasrasan, kebimbangan, keraguan, dan pertanyaan yang banyak Curiosity apa? Curiositynya untuk apa ini, untuk siapa kan gitu ya Nah itu ya harus dijelaskan betul gitu ya Couplingnya itu berapa persen sebetulnya Untuk mengembangkan daerah Dengan asumsi tadi itu Daerah-daerah penyangga itu akan mendapatkan gitu kan Splatteran positif gitu ya Dampak positif, kemanfaatan untuk membangun ekonomi kan gitu Dan itu yang bertahun-tahun yang lalu juga tidak mampu ternyata kan gitu Nah ini akan sukses gitu ya Kalau memang didukung juga oleh rakyat Jadi menurut saya dengan sistem demokrasi itu mau tidak mau ya harus didengarkan gitu Dan disitu ada public trust gitu Mas Berdimang Public trust itu yang juga penting gitu ya Dikantongi gitu ya oleh pemerintah, oleh DPR dalam hal ini Jangan sampai undang-undang ini menimbulkan kewaswasan dan menimbulkan polemik Dan ini akan ditanggapi secara luas oleh public ini ya Menurut saya public akademis kita Jadi meskipun sudah diundang berapa puluh tadi itu ya pakar dan sebagainya Itu tetap saja akan menimbulkan satu public debate gitu ya Debat publik disitu apa keuntungannya Siapa yang akan menghuni sana nanti kan gitu Nah itu masih tidak transparan Masih belum terdengar jelas Nah ini mohon dijelaskan kepada masyarakat Karena era sekarang itu tidak bisa lagi menutup-nutupi apapun Ini eranya digital Akses itu akan pastinya akan didapat oleh masyarakat tertentu Dan akhirnya terbuka kan gitu Baik, baik Bang Doli Jadi tadi Mbak Wi mengatakan ada trust ya Ada problem representasi politik dari DPR Yang dianggap tidak mewakili rakyat kebanyakan Gimana Anda merespon itu? Ya saya kira kita berupaya ya Selama ini juga dalam pembahasan itu juga cukup terbuka Gak ada yang ditutup-tutupi gitu Semuanya live Semua orang bisa juga melihat gitu Dan saya kira itu adalah bagian dari pendidikan politik kita Untuk bisa melibatkan masyarakat gitu Nah tapi begini memang Setelah undang-undang ini Bukan kemudian menyelesaikan semua masalah Saya sering mengatakan Ini masih perjalanan yang panjang kali lebar Ya kan ini milestone Mungkin kalau disekalakan Undang-undang ini selesai Mungkin baru seper seribu pekerjaan Per seribu pekerjaan Mungkin ya kira-kira gitu Yang kemudian setelah ini Harus ada Apa namanya Penjelasan-penjelasan yang terus disampaikan Penjelasan itu bukan hanya sekedar menjelaskan secara Orasi, narasi Tapi dengan kerjaan Pekerjaan agenda Yang sudah disahkan Dan undang-undang ini secara konkret Jadi tergantung misalnya Kalau kita bicara pemerintahan perode ini Dua tahun ini sudah akan bisa melakukan apa Dengan bukti Dengan modal adanya undang-undang ini Jadi Apa namanya Bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa Cara baru Saya Jumanakan Ini kan cara baru kita untuk bisa menatai Indonesia ke depan Yang mungkin menegaskan dari berbagai visi Yang pernah disampaikan oleh beberapa presiden yang lalu Kita ambil Kita tegaskan Oke cara baru sekarang ini adalah Kita mau mendrive Pembangunan ke depan ini Dengan memindahkan di buku kota baru Oke Baik Ini harus ditunjukkan Setelah undang-undang ini ada Bung Mardani ini ada kekhawatiran juga ya Bagaimana menjamin agar Proyek ibu kota baru ini tidak berhenti di tengah jalan Iya tentu pemerintah mesti membuktikan bahwa Ini diperlukan oleh rakyat Tidak bisa cuma secara politis Benar sekarang cuma PKS yang menolak Tetapi kalau mayoritas rakyat tidak merasa perlu Maka itu nanti terrepresentasi rakyat akan menolak Gimana ngukurnya? Pemilu nanti di 2024 Pemilu nanti akan terjadi seperti apa? Akan dilihat bahwa kebijakan pemerintah yang sekarang Yang mestinya uang di eman-eman Pendidikan diperkuat Inovasi diperkuat Jejaring industri kita didalami Justru uangnya tiba-tiba di alokasikan ke IKN Walaupun kalau dalam penjelasan cuma 19-20% Tapi itu kan hitungannya Kita lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Ujung akhirnya juga membebani APBN Begitu Jadi isu-isu pertindahan Ibu Kota akan menjadi isu politik di kampanye Pemilu 2024 Bisa Kalau ternyata itu betul-betul menjadi call center Yang membuat alokasi untuk pendidikan, untuk kesehatan, pendalaman industri Inovasi kita Energi baru terbarukan kita yang masih jauh dari target Yang harusnya itu alokasi anggarannya bisa ke sana Bagaimana subsidi kepada masyarakat untuk migrasi ke energi yang lebih bersih Solar Shell segalaman itu tidak bisa dilakukan karena dananya dan perhatiannya ke IKN Jadi sangat juga terbuka kemungkinan secara teorik calon presiden 2024 mengkampanyekan tidak pindah Ibu Kota Bisa Kalau itu ternyata oleh rakyat tidak diperlukan Jadi itu mungkin akan menjadi isu-isu politik Kalau dilihat dua tahun ini alokasi anggaran dijalankan Kalau tadi Pak Dolly kan ini panjang Saya tidak yakin saya dapat infonya Atau dengar kabar burungnya 17 Agustus 2024 Mau ada upacara di lokasi Nah itu kan makanya kami sebut seperti Bandung Bondowoso gitu Dan itu berbahaya sekali Apa ini perkara yang sangat strategis yang fundamental dilakukan dengan cara yang tidak seksama Di undang-undang ini ya Mas Mendiman Itu dijelaskan dan kami meminta supaya master plan dan rancangan induk itu Yang tadinya di luar bagian dari undang-undang ini kita masukkan ke dalam undang-undang ini Untuk apa supaya kita bisa clear Kalau kita bilang sampai 2045 apa yang dikerjakan sampai 2045 itu Jadi proses pemindahan Ibu Kota ini dibagi dengan lima tahap Tahap pertama itu 2022-2024 Bahwa kemudian ada rencana pemerintah melakukan upacara bendera 2024-2024 itu kan bisa saja Tapi kemudian bukan jangan diasumsikan bahwa itu pembangunan selesai Ya kan? Jadi ada tahap satu, tahap dua sampai tahap lima Selesai sampai 2045 gitu Jadi apa namanya itu yang saya katakan tadi Kita jangan membayangkan undang-undang yang selesai besok kita pindah Maka kemudian kita menjadi khawatir duitnya dari mana Sementara kita sekarang lagi menangani COVID-19 Mulai ekonomi, macam-macam Tidak, ini sesuatu yang masa depan yang panjang Tapi belum apa-apa harga tanah di sana sudah naik Ya itu pintar-pintarnya spekulan Tapi gini pertanyaan saya, Bung Mardani PKS kan sudah menolak ya RU itu selanjutnya apa akan dikerja oleh PKS Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Terima kasih